selamat menikmati 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 Papan-papan merah Yang Dengan huruf kanji Terus Kalau mau juga Pagernya dicat merah Merah kuning Di pecinan Nanti kalau pecinan seperti itu Pecinan itu bisa jadi mahal Tempat itu Jadi Goalnya yang pertama itu adalah tempat wisata Dan pasti jadi tempat yang mahal Bahkan saya juga Saya lagi nyari tanah disana Kalau ada yang mau dijual Saya cita-citanya mau Bangun hotel heritage Hotel heritage Nanti kalau hotelnya itu ada Nanti kalau ada turis-turis Itu bisa tempat itu Tapi saya yakin Semarang itu Kota yang Yang memenuhi syarat gitu Untuk menjadi pintu masuk Tempat Wisata Pintu masuk Wisata Indonesia Ada pertanyaan? Pak Untuk mewujudkan pecinan Tapi ada Bantuan nggak Bantuan dari situ muncul? Oh enggak Itu kan Mereka juga bukan Mereka itu semua Keluarga yang mampu sih Tapi yang penting itu membersihkan Dan ini bagian Kalau mereka membersihkan Itu tempat itu udah menang dulu Menang duluan Dipersihkan aja Yang rapi Dipersihin gitu Nah kalau mau ya masang Ini toh Lampion-lampion Setiap rumah Terus ada tanda-tanda Misalnya kayak Daman dulu kan ada patungnya Kuan Yu Ya patung itu loh Yang cerita Samkok Bukan Bukan Menyembah berala ya Tapi Mengingat gitu Mengingat Filosofi dari Kuan Yu itu adalah Minum air Ingat sumbernya Itu Itu Chinese Filosofi Untuk orang Berdagang Kalau bahasa Mandarinnya Yin Sui Seyuan Ya Ya pokoknya Semarang itu harus jadi Kota wisata Pintu masuk Wisata Indonesia Ya orang Kalau sekarang Mau ke Bali aja Kan Kan baru aja nih Bisa ke Bali langsung Biasanya kan Ke Jogja dulu Iya ke Jogja dulu Atau ke Surabaya dulu gitu Kenapa gak ada yang direct Kenapa gak bisa Misalnya Wisata dari Hongkong Atau China Atau Singapura Yang langsung ke sini Dan Semarang itu ya Saya pernah Menurut saya ya Orang itu selalu Nganggap Kalau wisatawan itu Harus Harus asing Enggak Orang lokal itu Adalah wisatawan Yang Yang potensial gitu Dan Dan saya ini pernah Cerita ya Temen saya Temen saya itu Orang Pontianak Distributor Saya Grosir gitu ya Datang ke sini Ketemu sama saya Saya tanya ke dia Wah Ngapain ke sini Wah Saya lagi Anu pak Siarah Loh Kenapa kok Siaranya di Semarang Dia kan Percaya kepada Dia agamanya Buddha Tridharma Gitu Saya tanya Kenapa kok Ke Semarang Loh pak Erwan Di Semarang itu Kelentengnya Sakti-sakti loh Kalau doa di Semarang itu Saya banyak sekali Dikabulkan Ya bagus juga Iya Banyak yang sakti Kelentengnya Doanya banyak Dikabulkan Gitu Kalau berdoa di Semarang Jadi intinya akan Mengangkat potensi Ekonomi juga Dan meningkatkan Kunjungan wisata Ya pokoknya Kita Hidup dari Wisatawan Ini kota industri Kota budaya Kota kuliner Kota religi Makanya temen saya itu Bagus ya Ngomong sama saya Saya juga Tak tanyai Kelenteng mana Dia bilang Kelenteng itu loh Dia gak tau namanya Di daerah Gang Baru sana loh Katanya Ya nanti saya Mau doa sana juga Mudah-mudahan Kalau doanya Tempat yang sakti Kan Lebih makbul Lebih makbul Iya Temen saya itu Serius sekali Kalau tanyain Ngapain lu kesini Doa pak Saya doanya di Semarang Lu kenapa Kok mesti doa Semarang Ya sana gak ada Kelenteng Ada Tapi sini Lebih manjur Katanya Ya sama Tau lah Ya Semua ide yang Untuk perbaikan Kota Semarang Itu bagus Karena saya ini Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Jadi semua Terus saya Tanggapi Secara Positif Nah sekarang Mengapa Saya setuju Kalau kita keluar Negeri Kemana pun Kita kota besar Selalu ada Kalau disini Pecinan Disana Chinatown Dan Chinatown Disana Sudah jadi Kunjungan Wisata Kunjungan Wisata Makanan Ya Enak Buah-buahan Ya Segar-segar Ya Ada Ada Pertunjukannya Tapi Ada Pesaratan Yang harus Diikuti Itu Bersih Kalau disini Kotor Bagaimana Turis Pondatan Gitu Jadi Nomor Satu Ini Harus Dikampanyekan Kebersihan Dulu Ada Itu Bisa Dikembangkan Apa-apa Yang bisa Disajikan Untuk Apa Wisatawan Itu Semarang Semawis Itu Kan dulu Ide Pertamanya Dari Saya Ini Sudah Tahap Kedua Dari Semawis Itu Ya Ya Begitu Tapi Semawis Cenderungnya Kemakanannya Ya Ini Identitasnya Identitas Kecinan Itu Apa Saja Itu Mas Ya Ya LPMK Menyambut Baik Tawaran Pak Irwan Itu Karena Memang Kami Membutuhkan Ini Dorongan Jadi Tidak Bisa Kalau Dari Diri Kami Sendiri Nah Dengan Adanya Tawaran Dengan Adanya Gagasan Ide-ide Pak Irwan Itu Kami Sangat Senang Sekali Kalau Untuk Wilayah Yang Bisa Bikin 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 Yang Bikin 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 Pertama Disitu Itu Satu Wisata Yang Berhubungan Dengan Religious Religi Disitu Ada Kelenteng Yang Tempat Ibadah TITD Itu Kira-kira Ada Lima Sampai Enam Kelenteng Dia Punya Event-event Tertentu Yang Kedua Di Daerah Komunitas Kami Itu Ada Mesjid Yang Punya Sejarah Itu Mesjid Menyanang Itu Kemudian Ini Yang Akan Kami Usulkan Juga Kepada Pemerintah Untuk Ada Pemugaran Begitu Jadi Di Tengah-tengah Komunitas Pecinan Yang Mayoritas Itu Juga Mungkin Kalau Demologinya Mereka Disitu Itu Muslim Sedikit Disitu Kan Banyak Kristen Sama TITD Tapi Ada Mesjid Disitu Terus Yang Kedua Juga Pasar Pasar Gang Baru Itu Yang Legend Kelurahan Keranggan Itu Mulai Masuk Dari Jalan Wahed Hasim Keranggan Timur Jalan Beteng Kemudian Wat Gandul Baru Masuk Ke Gang Gang Karena Ada Gang Baru Gang Tengah Gang Gambiran Gang Pinggir Dan Itu Punya Histori Sendiri Yang Bisa Di Apa Ya Dibakukan Ya Jadi Pak Irman Itu Hanya Memberi Satu Batasan Gawiyo Resik Gitu Satu Gawiyo Resik Yang Kedua Buatlah Icon Icon Yang Konteks Konteks Tool Gitu Bukan Icon Yang Gak Ada Konteks Sama Pecinan Nah Itu Ya Idemu Cari Oh Sendiri Begitu Nah Ini Baru Kami Akan Dengan Adanya Dorongan Dari Pak Irwan Itu Kami Bersama Dengan Jajaran Kami LBMK Bersama RTLW Dan Perangkat Lurah Pak Camat Kami Sering Diskusi Kira-kira Gimana Begitu Jadi Renovasi Atau Perombakannya Atau Apa Yang Akan Kami Buat Tentunya Konteks Tool Yang Bisa Dijual Begitu Saya Markus Juli Purwanto Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang